Dari gambar yang ini, apa yang ahli bisa jelaskan? Sudah, jelaskan langsung sama Pak Ketama Jelis. Ijin menjelaskan. Jadi, setelah kita mendatangi TKP, kita memasuki TKP, kemudian... Ini lewat garasi ya? Ya, ini garasi. Nah, terus kita masuk. Ini kondisi dalam ruangan itu ya? Ini kondisi ruangan... Di sini kita temukan beberapa jejak. Di sini ada jejak rekosep dari peluru di lantai. Kemudian... Nah, di dinding ini ada lima lubang peluru. Lima lubang peluru, terus? Kemudian... Di sini ada dua tembakan juga, di platform dan di... Di atas TV ini. Di atas TV dan di pojok di atas itu ya? Ya. Ada dua. Ada dua. Itu yang saudara ahli temukan itu berapa tembakan semuanya? Lima tambah dua, tujuh. Gitu. Atau ada tempat lain yang dikenakan tembakan? Ijin kita mendasarkan dari olah TKP dulu ya Pak. Nah, jadi dari olah TKP ini. Ini yang TKP awal yang dilakukan oleh Polres Jakarta Selatan. Kemudian Polres Jakarta Selatan identifikasinya ini kepanjangan tangan dari pusinafis baris krimpori. Terus? Kemudian memberikan data terkait dengan temuan-temuan atau yang ditemukan di TKP itu dibuat dalam bentuk SKTKP. Nah, di sini ada poin nomor satu. Nah, di sini adalah mayat Brigadier J. Kemudian nomor dua itu, di sini ada temuan satu buah senjata HS dengan sisa peluru sebanyak sembilan butir. Kemudian nomor tiga, ini banyak selongsong peluru. Selongsong peluru, itu sebanyak sepuluh butir. Kemudian ada empat buah proyektil dan empat buah seperihan proyektil dan sebelas bekas tembakan. Ahli, bisa enggak ahli jelaskan kembali ke gambar tadi? Tadi sudah dari awal ahli menjelaskan bahwa menerima informasi awal, ahli kan datang tanggal 14. 12, eh 12, tanggal 12 tentunya tadi juga ahli menjelaskan bahwa lokasi sudah tidak natural lagi. Nah, terus mendapatkan informasi yang kami tanyakan, ini berdasarkan keahlian ahli, bagaimana caranya yang ditentukan ini untuk menentukan jarak identifikasi di TKP tadi itu? Supaya bisa dari mana ke mananya gitu. Yang di penembakan itu aja mas. Tidak. 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 ini yang ahli lakukan ini bersama-sama dengan tim pus lapor ini menggunakan laser dan benang betul, dengan metode laser dan benang metode laser dan benang ya jadi menentukan jaraknya dengan cara seperti ini yang penembaknya sendiri ini berada di mana kita menentukan dari bercak atau bekas yang ada, contoh seperti ini jadi kita temukan ada rekoset di samping tangga terus kemudian kita ukur kemiringannya menggunakan laser dan busur juga dan saya tanyakan tempat lokasi orang yang berdiri menembak itu dipastikan bisa dimanit oh sebentar pak dari hasil analisa ini kita mengecek dengan beberapa rekosetan juga ini rekoset ini karena dari lantai ini pak dari lantai kita cocokkan juga dengan menggunakan metode laser jadi dari sini jadi dari sini kita tembakan pantulkan ke arah lantai kemudian melihat dengan berkas yang becak yang ada di dinding nah kemudian ada yang tadi kita lihat di bawah ini diperkirakan seperti ini arah tembakannya oh jadi dari arah tembakannya merah itu mantul-mantul ke sana gitu ya ya terus kemudian yang di dinding seperti ini nah di dinding total ada 5 ada 5 tembakan yang di belakangnya yang di sini ada 2 juga oh ada 2 ada tembakan lain enggak ada cukup oh cukup jadi dipastikan di titik merah ini posisi orang yang menembak itu gitu kalau untuk posisi yang penembak si di apa namanya si korban bisa teridentifikasi enggak dengan keahliannya untuk posisi kita tidak bisa menentukan untuk posisi penembakan tapi yang kita kita analisa ini adalah arah tembak oh arah tembaknya yang di analisa jadi arah tembaknya di ke apa namanya yang ke pintu tadi ke tangga sama ke mojok sana ya ada 3 arah yang anda bisa tentukan tadi ya oke jadi kalau dari penembaknya sendiri ahli tidak bisa menentukan ya ya oh tidak bisa apakah ahli juga pada waktu itu melakukan pemeriksaan terhadap senjata tidak tidak jadi untuk senjata dan proyektil berikut selongsong itu dilakukan oleh tim uji balistik terkait dengan arah tembakan yang apa namanya proyektil yang menempel masih ada nempel di dinding waktu itu tidak ada masih ada masih ada proyektilnya apa bekas bekas bisa diketahui enggak sebagai ahli apa peluru dari kali berberapa kali berberapa kita tidak tahu tidak tahu cuma hanya mengetahui bahwa itu bekas tembakan gitu ya tapi untuk tembakannya tadi seperti itu yang digambarkan ya dari bawah ke atas terus dari samping ke pintu depan gudang kamar mandi itu terus dari bawah ke arah balik arah itu ya 10 menit lagi saudara jaksa penonton teman sudah di sebelahnya lagi di sebelahnya